Dursang ratu Dursang ratu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Semoga kabarnya selalu baik-baik saja ya Kali ini kita berada di Goa Kalak Pajitan Dimana Goa Kalak Pajitan ini Nilai religi dan nilai cerita jaman dulu itu sangat kental teman-teman ya Terutama para pemimpin Nusantara pernah bersemedi Atau pernah melakukan ritual di tempat ini Oke Seperti apa Goanya ya Kita akan menelusurinya Dan kelihatannya teman-teman Sangat bagus ya Jadi keindahan Yang ada di Pajitan Itu tidak hanya Sebatas Pantainya saja Tetapi Pajitan juga terkenal dengan Sebutan Seribu Satu Goa Ya Dan disini teman-teman Sudah dijadikan Sebuah situs Nah Ini papannya Dan disini teman-teman Goanya itu Bernuansa ya Sangat mistis Religi Dan memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi Dan menyimpan banyak sekali cerita-cerita mistis teman-teman Dan ini ya Berada di Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pajitan Jawa Timur tentunya Jadi teman-teman bisa melihat dari sini ya Goa ini sebetulnya Sangat menarik Bukan hanya dengan Stalaktit dan Stalakmitnya saja Tetapi ada kisah yang sangat menarik Di Bali Keindahan goa ini teman-teman Goa Kala ini sebetulnya Dinamakan Goa Kala itu Karena secara geografis Dulunya pada zaman masa penjajahan Desa Kala dan Sendang adalah Satu Desa ya Namun dipisahkan Menjadi dua desa Berbeda agar tidak kehilangan Sejarah teman-teman Masya Allah Kalau kita lihat ya Kita lihat disini teman-teman ya Sambil Sambil Kita memandangi Keindahan goa Kala ini Dan menurut Cerita warga Teman-teman Goa Kala ini Merupakan tempat Prabu Brawijaya Satu ya Bersemedi dan mencari ketenangan batin Hingga akhirnya Mukso di tempat ini Teman-teman Jadi seperti itu Nanti kita akan masuk disitu ya Kita keliling dulu Kita melihat Keindahan goa Kala Dari Depan sini Dan Yang lebih Mengejutkan teman-teman Cerita yang berkembang Di masyarakat itu Bung Karno Menemukan sebuah Tongkat Yang biasanya Dibawa Bung Karno itu Berasal dari sini Yaitu Tongkat Kalak Pujang Kalau gak salah ya Yang Selalu dibawa Bung Karno Kemarapun Yaitu Tongkat Komandonya Nah Makanya teman-teman Dari berbagai Dari Pemimpin-pemimpin Nusantara Seperti Bung Karno Dan Yang lebih Mengejutkan lagi Pak Harto Yaitu Presiden kita Yang kedua Teman-teman Itu juga Pernah Dirakat Atau Semedi di sini Untuk mendapatkan Sebuah Ilmu Kesaktian Yaitu Ilmu Kewibawaan Dan Sejenisnya Seperti itu Teman-teman Jadi kalau kita melihat ya Dari depan Memang ini sangat disakralkan Teman-teman Tapi Mbak Tapi Alhamdulillah Ini ada Pisang Yang utuh Tetapi Ini habis Gak tahu ya Dimakan apa Kita akan mencoba Masuk ke area Assalamualaikum Rahayu Wow Besarnya Teman-teman Assalamualaikum Tercipta Keindahan Seperti ini ya Oke Kita akan Menjusuri Lewat sini dulu Jadi teman-teman Bisa menikmati Secara Leluasa ya Keindahan Dari Stalaktit Dan disini dulu Biasanya Buat acara Ritual Atau acara-acara Seperti Sebuah Pagelaran Seperti itu Assalamualaikum Masya Allah Indahnya ya Teman-teman Disini juga Sangat tinggi Goa ini Sangat besar Sangat tinggi Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Nah Seperti selendang Oke kita lanjutkan Alhamdulillah Ini dibuka ya Tidak dikunci ya Nah itu seperti apa Assalamualaikum Masya Allah Rahayum 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 Assalamualaikum Masya Allah Bau Lawarnya ya Masya Allah Wuh Wuh Assalamualaikum Wuh Masya Allah Teman-teman Masya Allah Nah disini teman-teman Assalamualaikum Mahayum Nah disinilah Tempat Bung Karno Dan tempat Pak Soeharto Presiden kita Yang pertama Dan yang kedua Itu bersama di disini Dan coba perhatikan ya Ini Tiang ini Ya Pilar seperti ini Itu sampai ke Baunya sangat wangi Teman-teman Assalamualaikum Nah ini Pilar ya Menjulang tinggi Sampai ke Langit Ke atas Atap Dari dinding Masya Allah Maha besar Allah Dengan segala ciptaannya Masya Allah Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Masya Allah Oke teman-teman Kita kesini dulu ya Assalamualaikum Ini saya Bumba Dan ini Oke Jadi kita perhatikan ya Teman-teman Keindahan Yang terbentuk Di goa ini Kalau misalnya Ini stalagmit ya Itu naik Sampai kesana Berarti disini kan Masih menetes itu Nah itu airnya Masih menetes Yang di atas itu Dan terus Membentuk Stalagmit Seperti ini Masya Allah Dan di depan kita ini Teman-teman Wow Dan ini Sudah Menjadi Satu Sampai ke atas Teman-teman Ini terbentukkan Dari didatesan Airnya Oke Assalamualaikum Baunya masih Sangat wangi Teman-teman Oke Wah Insya Allah Denger gak Teman-teman Tapi Mbah Assalamualaikum Coba kita akan turun ya Perhatikan Teman-teman Assalamualaikum Masya Allah Wow Dan itu Ini juga mungkin Kalau kita naik Ada jalan ke sana Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Goib Masya Allah Dan ini patah Teman-teman Disana Coba kita lihat Seperti ini Assalamualaikum Ba Oke Disini Mentok disini ya Itu gak ada lagi Jalan Kita akan coba naik Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Ya Allah Kaget aku Assalamualaikum Di atas ini tadi Ada bayangan ya Entah ketangkap kamera Apatah tidak ya Aduh Oke Kalau kesini Assalamualaikum Disini Banyak sekali ya Penuh dengan Assalamualaikum 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 Masya Allah Oh ini ternyata teman-teman Assalamualaikum Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Inilah teman-teman Tempatnya Sangat istimewa Oke Kemudian kita masuk ya Insya Allah Assalamualaikum Disana masih ada lagi Oh ternyata ini teman-teman ya Assalamualaikum Disini Disinilah ya Insya Allah Tembus sana Dan itu ada tangga naik Kesana lagi Wah disini masih sangat Apa Baunya wangi teman-teman Insya Allah Itu buntu ya Jadi keramik inilah yang Untuk Bersemedhi Disini teman-teman Oke Assalamualaikum Dan kita lihat disini ya Sebuah kembang Sesaji Oke Kita coba Naik sana Assalamualaikum Dan ini ada tangganya Teman-teman Wih Besarnya Ya Jadi disitu ada tangga Coba kita Assalamualaikum Ada siapa ya Teman-teman Teman-teman denger Teman-teman denger Ada suara Oke Jadi disitu Ada sebuah tangga Assalamualaikum Wow Sangat unik Teman-teman ya Oke Dan disini juga ada ruangan Sayangnya Tidak muat ini Sangat kecil Dan disitu juga Mentok disini Sana ya Oke Disitu mungkin Satu orang Untuk Bersemedhi Oke Assalamualaikum Bisa lewat ini ya Oke Ayo Mbak Masya Allah Di depan kita Jadi banyak sekali Ruangan-ruangan Misterius ya Ruangan-ruangan Tersembunyi Ya Allah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Mbak Kayu Tapi Mbak Ada suara Seperti menangis ya Assalamualaikum Nah disini teman-teman Masih Menetes airnya ya Coba kita lihat Nah Wow Inilah yang Salah satu Penyebab Penyebab Terjadinya Stalagnit Tetesan air Dari atas Itu sampai Tumbuh ya Dan disini teman-teman Kita lihat ada Apa ini Oh ada Sebuah Gucci ya Oke Assalamualaikum Pus Masya Allah Jolang tinggi Oke Kita akan turun Ada suara-suara ya Seperti Merintih Masya Allah Teman-teman Wow Ini sebuah istana ya Istana Terbendam Ada di bumi Kita masuk Sebelah sini Masya Allah Assalamualaikum Masya Allah Kita hendak disana ya Turun ke situ ya Coba kita lihat Dari sini Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Ini sebuah pintu Assalamualaikum Masya Allah Subhanallah Istana ini teman-teman Fis Assalamualaikum Wuh Kita akan masuk Teman-teman ya Ini Cukup satu orang saja Masya Allah Assalamualaikum Ya Allah Tidak ada kelelawar Hanya satu dua Kelelawar Tapi sangat besar Teman-teman Dan disini Hawanya Cukup sejuk Masya Allah Itu Wah Di depan kita ini Adalah sebuah curang Teman-teman Masya Allah Apa ini Hewan apa ini Banyak hewan Tidak kenal ya Serangga ini Serangga tapi seperti itu Jadi Di bawah sana itu Teman-teman ya Di bawah Itu juga Masih sangat Dalam Ya Allah Oke Ada Kita Terlalu Bahaya Karena ada Hewan-hewan yang Seperti ini loh teman-teman Jadi Gelapnya seperti ini Kita saksikan ya Masya Allah Seperti itu ya Oke Oke kita keluar dari sini Nah serangga seperti ini Teman-teman Ini serangga apa ini Seperti jangkrik Tapi bukan Seperti kecowak Tapi Meden Assalamualaikum Oke Masya Allah Terlalu besar Terlalu lebar ya Di belakang sana Apa Di bawah sana pun Nah itu Masya Allah Halo Assalamualaikum Aduh kita gak bisa turun ya Paling bentuk Kita disini Oke Aduh Di depan kita Seperti tumpeng Jadi teman-teman Kalau saya matikan Senternya ya Gelapnya Nah Seperti malam ya Dan di depan kita Itu seperti kristal Kristal Dan terjadi Itu Sebetulnya Ada cobaan-cobaan Tempat air Dan di atasnya itu Kelihatan seperti tempat duduk Wow Ya Allah Itu juga ruangan Masya Allah Ya Allah Ya Allah Nah itu Itu juga ruangan Rahasia itu Ya Di situ Teman-teman ada Ruangan rahasia Dan disana juga Tetapi ini Sangat-sangat Bahaya teman-teman Karena Bebatuannya Seperti ini Antara Batu Ular Hewan Itu Tidak Apa Beda Tidak beda Jadi ya teman-teman Kita nikmati Keindahan Yang tercipta Seperti ini Masya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Oke Kita jalan Ini terlalu Terlalu bahaya Seperti ini loh Teman-teman ya Dan ini bisa Terjun meluncur Kesana Terus masuk jurang Yang ada disana Terlalu berbahaya Ini ada di paciran Teman-teman Ah Ini ada di pacitan Sorry Ya Tempat Atau daerah Dengan seribu goa Seribu satu goa Itu julukannya Ini seperti ini Wow Sangat luas Sangat lebar Dan banyak sekali Lubang-lubang misterius Yang Sangat berbahaya Karena medannya Itu seperti jurang Teman-teman Dan kita Tidak menemukan Juru atau rawat Juru peliharanya Oke teman-teman ya Seperti itulah Goa yang Sangat luar biasa sekali Dari Estetika Dari Keindahan Setalaktit Dan setalaktitnya Juga Dari cerita Yang berkembang Di masyarakat Dan turun-temurun Oke Terima kasih Atas perhatian Anda Dari pacitan Mojokerto Dari pacitan Jawa Timur Mojokerto TV Melaporkan untuk Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fuh